Halo semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk menjelaskan tidak bisa mengakses database pada hal utama, Error, ketika Anda belajar atau bermain dengan Room. Di sini saya akan simulasi Error. Untuk menjelaskan Error, mudah menggunakan Coroutine dengan Lifecycle Scope jika di Activity, atau ViewModel Scope jika di ViewModel, atau Scope Coroutine. Jangan lupa menggunakan metode RunOnUiTreat jika Anda ingin mengakses UI component dari Scope. Kadang-kadang saya akan mendapatkan Error jika saya tidak menggunakannya, dan kadang-kadang saya tidak mendapatkan Error jika mengakses UI component dari Scope tanpa metode. Tetapi saya menggunakan metode RunOnUiTreat untuk mengakses UI component dari Scope. Dan di sini saya menggunakan Lifecycle Scope karena kode di Activity. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya! selamat menikmati